Tampu kepemimpinan di Kodam 4 Diponegoro resmi diserah terimakan. Jabatan Pangdam 4 Diponegoro yang ditinggalkan Majen TNI Mohamad Effendi saat ini dijabat oleh Majen TNI Bakti Agus Fajari yang menegaskan akan terus meneruskan kinerja baik yang telah dilakukan oleh Pangdam sebelumnya. Khususnya penanganan COVID-19 di wilayah Kodam 4 Diponegoro. Majen TNI Bakti Agus Fajari menyatakan akan mendukung gugus tugas COVID-19 yang berada di setiap daerah karena sudah menjadi komitmen seluruh prajurit TNI untuk melaksanakan tugas yang cukup berat dan mendukung pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19. Kita tetap dukung gugus tugas tersebut, semua personil juga ada di gugus tugas dan semua kodin, korem, semuanya membentuk tim untuk membantu pemerintah daerah. Saya kira ini komitmen seluruh prajurit TNI untuk mendukung tugas yang cukup berat. Sementara itu Majen TNI FND berpesan, masa pandemi virus corona belum selesai sehingga masyarakat mendaknya tetap melaksanakan protokol kesehatan. Saya bahwa selalu yang saya ingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini belum selesai. Artinya bahwa kita tidak bisa berdiam diri. Untuk bisa beraktifitas, konsekuensinya kita harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Itu diantaranya sering-sering melaksanakan cuci tangan dengan sabun, air sabun, kemudian jaga jarak, kemudian juga hindari kerumunan-kerumunan. Ini pesan saya. Selanjutnya, saya mohon pamit, mohon diri, mudah-mudahan di tempat yang baru sebagai Inspektur Jenderal Angkatan Darat, kami bisa melaksanakan tugas dengan lebih baik. Majen TNI Muhammad Effeni saat ini menjadi Inspektur Jenderal Angkatan Darat di Mabes TNI, sementara jabatan Pangdam Padipanogoro yang ditinggalkan kini dijabat oleh Majen TNI, Bakti Agus Fajari.